selamat menikmati karena subscribe itu gratis jangan lupa nyalakan loncengnya terima kasih adek cari apa? selamat datang di channel saya Rahmadi 03 di kesempatan ini saya akan nge-vlog perjalanan menuju ke pantai Teluk Temiang dan terima kasih sudah menonton channel kami jalanan dari kota baru menuju lontar Teluk Temiang memakan waktu sekitar 3 jam dalam keadaan jalan yang cukup parah mungkin bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung ke Teluk Temiang untuk 3 bulan ke depan sudah lumayan bagus jalannya karena adanya perbaikan di setiap titik jalan yang rusak sepanjang perjalanan saja kita sudah disuruhkan dengan pemandangan yang indah pantai Semisir di sebelah Selino pantai ini sangat indah sekali banyak pengundung yang beristirahat disini supertrop, tangki dan lain-lain next kita lanjut berjalanan menuju ke Sebanti sepanjang jalan ini kami sudah berhenti untuk bertemu karena cuaca kurang bersahabat kami di tujuh hujan ini berhenti untuk yang kesekian kalinya guys kita santai dulu sambil makan pentol ini sudah ada di area lontar utara setelah yang mampu semangat kita menuju ke Teluk Temiang untuk masuk ke dalam selanjut next Alhamdulillah guys perjalanan ini sangat melelahkan medan yang cukup berat yang membuat shock breaker belakang sepeda motor saya jadi bocor guys sebenarnya pantai Teluk Temiang ini untuk sementara ini ditutup guys jadi kami menyelindak masuk dengan menitipkan tas dan haile lem di warung tahun tadi guys saya terlihat seperti orang lokal di Teluk Temiang selamat menikmati ternyata di Teluk Temiang ini ada pemukiman warga guys saya kira cuma pantai doang ternyata ada yang bertutup tinggal disini guys kita sudah hampir sampai nih wow ternyata beneran ditutup guys itu ada portal bambu yang menutup jalan menikmati ke pantai ternyata guys kita parkir disini saja guys akhirnya guys perjalanan kami yang melelahkan tiga jam dari kota baru menuju lontar utara di beka kalau kami yang terbayar dengan pemandangannya terima kasih saya mengatakan saya 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 jalan sedi Alhamdulillah, sampai juga akhirnya di Kloktomyong. Untuk naik ke atas perahu yang dia kesana, itu sangat membutuhkan tenaga yang super sekali. Untuk naik kesana bisa kita empat kali berhenti untuk sampai ke atas perahu yang terletak di lontar, bersebelahan dengan PT IBT. Terima kasih telah menonton! 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 badan 70 atas nih udah gue akan sanggup nih untuk make up go 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 wuuh akhirnya sampai di dunia wuh 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 selamat menikmati tempat wisata taloktam yang ini guys ada lagi yang namanya Tanjung Kunyit kalau mau kesana kita harus menggunakan kapal untuk menyeberang guys saatnya pulang hujan guys tetap gas dan lagi sampai habis bajunya berhubung cuaca kurang bersahabat jadi perjalanan wisata kami kami cukupkan sampai disini terima kasih telah berkunjung ke channel kami sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati